Halo sobat, jumpa lagi di channel otomotif video kali ini kita akan membahas tentang pembalap Indonesia yang baru saja meraih double winner pada ajang Honda Thailand Thailand Cup 2023 seri keempat di Thailand Dexa Almer Alvarezel telah berhasil meraih podium pertama di race pertama dan race kedua sehingga secara keseluruhan Dexa berhasil mendominasi ajang Honda Thailand Thailand Cup seri keempat 2023 ini serta Dexa masih kokoh di puncak kelas main sementara ajang TTC 2023 ini prestasi gemilang yang dicatat oleh bucah berusia 15 tahun asal Kabupaten Ciamis sungguh membanggakan kita semua warga Indonesia karena dia berhasil menyabat dua podium sekaligus di seri ini padahal kita tahu posisi start Dexa itu di posisi ke-6 dan perjuangannya tidak mulus untuk bisa meraih podium pertama di dua race sekaligus ini jika kita lihat pada full race nya Dexa sempat tertinggal di posisi tapi dia berhasil menjadi juara pertama setelah pembalap Jepang terkena penalti akibat melanggar batas track pada tikungan terakhir dan mendapatkan penalti yang membuat Dexa dipastikan sebagai pemenang di race kedua kali ini sebagai informasi juga Honda Thailand Thailand Cup tinggal dua seri lagi di sirkuit yang sama di Thailand ya teman-teman jadi ajang ini berhasil menarik peserta dari berbagai negara terutama di Asia Tenggara dan keberhasilan Dexa ini menegaskan bakatnya yang gemilang di dalam balapan motor dan menjadi sorotan publik terutama di Indonesia juga dan kita berharap penampilan Dexa Almer Alverizal ini bisa terus gemilang sehingga terus bisa mengharumkan nama Indonesia dan mari kita ikuti perjalanan karir yang menjanjikan dari bocah berbakat ini di dunia balap internasional selamat untuk Dexa Almer Alverizal atas double winner yang sudah diraih dan terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like, subscribe, serta bunyikan loncengnya tunggu berita-berita terbaru tentang pembalap Indonesia hanya di channel Otomodif bye bye thanks to Astroonda Racing Team and my parents and for support me Alhamdulillah I can double winner in this round again I hope in next round I can keep this performance thanks thank you